gue kok jadi beli karet ya harganya 3 juta ya satu pintu pintunya ada 4 kali 4 12 juta kayaknya gue beli tas dapet ini pernah ga sih tas kayak gitu dia bawa gue ke tongkrongan ya kok semua ada air tasnya? kok gue doang ya? engga ya? ya berarti harusnya dari awal gue gak usah ambil ini ambil aja yang muda sekalian gitu toh ternyata spendingnya gue sama kok kamu muda gitu ya kira-kira lo itu kaya bang bang thank you guys halo teman-teman semua kembali lagi bersama godiswan teman-teman di channel dari indonesia di acara warisan wawancara riswa asik nah teman wawancara gue ini beda dari yang sebelumnya selain kita wawancara mobil ini wawancaranya sama cewek iya ga? biasanya teman-teman taunya itu yang para petrol head atau orang-orang yang suka mobil itu cowok cowok iya ga? nah sekarang gue datengin petrol head ataupun karentusias tapi cewek halo halo deste nama-nama mbak deste iya ga? keluarganya ada yang anak mobil oke iya ga? iya nah sebelum kita ngobrol masalah itu gue pengen tau dong des ini tuh mobil lo tipenya apa? sama tahun berapa? eh 36 tahun 95 95 320 318 320 matic iya karena cewek ya kan enak ya pake matic buat harian ya iya bener-bener nah des tadi gue sebenernya udah ngobrol-ngobrol temen-temen masalah si backgroundnya mbak deste ini gue pengen tau dong des apa yang menyebabkan lo ini suka mobil? apakah ada yang tadi gue bilang? entah itu lo punya pasangan anak mobil? iya atau punya adek atau kakak atau bokap lo yang suka ngoprak-ngaprik mobil yang akhirnya kayak ih keren juga ya ih gue mau dong gitu enggak sih jadi lebih kayak ke temen oke jadi gue ngeliat temen gue tiap hari ketemu dia pake E36 hitam juga oke awalnya gue ngomel dia tiap gajian tuh bawanya setir, damper lo ga seharian ga jadi duit iya lo ga seharian kayaknya tiap gajian lo beliin jajanin mobil lo lo lama-lama ngomel awalnya ngomel tapi lama-lama kok lucu juga ya kayak ngurus ya kayak ngurus sesuatu ya jatohnya gitu akhirnya gue bilang berapa sih harga mobil kayak gitu? gue gatau sampe gue ngomong mobil ini tuh mobil itu nah gue gatau ini tipe apa sih sebenernya mobil ini gue tau ini mobilnya tua tapi tipe apa gue gatau berapa sih tipe itu? kayaknya sekitar lima puluhan deh ah serius lo karena kalo di jalan gue ngeliat gue ngeliat mobil dia gue ga akan expect harganya lima puluhan woi BMW BMW iya BMW wah serius lo lima puluhan iya terus yaudah itu sih background itu yaudah minta tolong cariin segala macem langsung tertarik? langsung karena bodinya apa karena harganya? jadi pertama gue ngeliatnya emang udah bagus oke gue mau tapi ekspektasi gue tuh kayak oh mungkin ratusan harganya jadi gue harus menabung lagi gitu kan oke begitu dia bilang kayaknya lima puluhan deh kayaknya ada deh gitu loh oh bisa nih kayaknya langsung yaudah tolong cariin dong akhirnya dicari-cari-cari malem nyari pagi liat beli kan cewe BM ya cewe tuh BM banget gitu iya 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 jadi harus pokoknya harus warna hitam gitu loh itu kalo ga cewe cowok juga kanak-kanak ada yang suka kayak gitu ada yang kayak gitu ya iya 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 BM ini di Bandung barengnya di Bandung? jadi gue pagi minta temenin ke Bandung ngeliat itu ngobrolnya malemnya? malem malem ngobrol harga segitu malem cari cari dapet di Bandung di Bandung metik gue pengennya metik supaya kalo manual gue bisa cuma eh ini ngomongnya gue atau aku ya? gak lupa gue aja ngomongnya gue jadi aku pengennya aku aja deh aku pengennya metik supaya kepake kalo manual aku bisa tapi ga lancar takutnya malah ga kepake jadi males pakenya udah deh metik aja apalagi Jakarta kan? iya iya gak sih? macet, jalan tanjakan, manual aku mundur iya iya aku mundur aku belum bisa yang tahan kopling itu belum bisa oh atasnya bempernya mobil belakang iya maaf ya pak senderannya mobil belakang makanya terus yaudah akhirnya metik warna hitam juga yang dipengen adanya di Bandung yaudah langsung liat terus yaudah udah langsung harganya pas? sebenernya aku saat itu belum tau untuk mobil dengan kondisi seperti ini awalnya tuh sebenernya berapa ternyata setelah aku bertemu dengan teman-temanku yang lain dibacain serius lo ngambilnya segitu terus kayak udah ya stop jadi bikin kayak salah kali lo ngambilnya ternyata setelah saya cek juga kayak karet-karet kaca apa segala macem yang aku pikir ya elah kan cuma karet paling berapa eh 3 juta ya satu pintu oke oke oh iya bukan karet meteran kan jadi jangan oh dia pikir kayak masih bisa karet berapa sih gitu kan eh 3 juta oke yang paling mahal ternyata itu ya iya nyebelin banget jujur itu aku ngerasa kayak bentuknya gak begitu keliatan iya kalau diganti pun gak ada bedanya iya kan tapi mahal iya dan kalau misalnya rusak kayak kaca gue miring tuh naiknya iya atau gak bocor lu hujan di dalem tapi ya gitu iya kan suara masuk tuh iya 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 oh harus ya diganti aja iya iya empat-empat ya tuh sampe yang belakang oke ngicil ya belakang dulu kiri dulu kanan nyusul tapi biasanya tuh tapi boleh loh deh maksudnya temen-temen gini kalau kita ngomongin masalah cewek ya cewek itu kan yang pertama kayak liat itu adalah wujudnya iya penampilannya iya jadi mungkin ah dibanding beli karet kayaknya enakan ganti yang lain deh oke atau ganti warna segala macem tapi tadi gue ngobrol-ngobrol dengan temen-temen kayak gue yang explain kayak oh oh iya dia beli karet jarang ada ah udahlah dibanding beli karet harganya segitu kayaknya mendingannya buat yang lain deh iya 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 tapi kan lu tadi yang mempertimbangkannya kayak nanti gak kedap iya suara masuk berarti kan lu bener-bener mau nyaman di mobil ini iya bener-bener iya kan itu bedanya terus-terus nyuci mobil masuk pernah kok gue oh iya nyuci mobil yang kita yang kita di dalam yang dia otomatis otomatis eh kok ada air ya oh iya bocor karet yaudah gitu kan yaudah deh ganti cuma gue masih ini sih masih ke harga waktu itu kayak 3 juta 1 kaca coba bayangin 4 kaca gitu kan jadi berapa gitu kan tapi ya lama-lama yaudah perlu tapi nyicil maksudnya nyarinya juga kan gak gampang ya iya nyarinya gitu kan karena mobilnya kan udah gak muda lagi ya iya kita harus ke tempat yang bener yang memang masih nyutok barang itu iya iya gak sih kalau mungkin cari mobil baru teman-teman lebih gampang iya jadi sebenarnya mobil yang berumur itu lebih banyak apa ya ngomongnya ya lebih banyak tantangannya kali ya bener iya gak sih iya kayak ngurus aja jadi ngurus anak gitu iya kayak ngurus anak kalau tadi ngomong gitu iya aku dari tadi ngangget dia pokoknya anak hahaha tapi bagus sih maksudnya dalam arti kalau gak anak kan berarti yang kayak eh total iya merhatiinnya karena yang gak cuman enak dilihat doang iya bener harus sehat harus sehat iya gak sih iya bener bener terus-terus nah Des dari berarti itu lu beli mobilnya kapan Desember 2020 Desember 2020 iya kaget udah kayak gini mobilnya kan hahaha berapa bulan teman-teman sekarang November eh kan Desember setahun 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 ya setahun oke Desember 2020 iya kan tadi kan ngomong tertarikannya gara-gara temen punya mobil yang sama iya setelah punya mobil ini kiranya mobil udah gak mudah lagi iya menemukan beberapa masalah dong iya sama kayak tadi karet segala macem ada gak sih Des yang kayak gini aduh mendingan tadi udah kita bahasi sebenernya jadi gini gue nanya gini temen-temen cewek itu kan banyak barangnya yang lumayan mahal tas make up skin care segala macem gitu-gitu ya kan kalo kita kan cowok sepenuhnya kan di mobil yaudah makanya gitu-gitu aja lah gitu ya kan kalo cewek tuh ada tas ada skin care segala macem pernah gak sih Des kayak ngerasa kayak aduh gue kok jadi beli karet ya harganya 3 juta ya satu pintu pintunya ada 4 x 4 12 juta kayaknya gue beli tas dapet ini pernah gak sih Des kayak gitu enggak atau menyesali kayak duh spendingnya lumayan banyak ya mendingan gue buat beli yang lain gitu pernah gak sih enggak soalnya itu tadi solid nih jawabannya enggak langsung soalnya itu tadi gue udah udah saat gue ngambil mobil ini gue tau tahun dia 95 gitu kan oke ya gue udah oh gue ngambil ini dengan segala konsekuensinya mulai dari penyakitnya mulai dari PRnya itu gue kayak oh yaudah seandainya contoh feel palm rusak oh yaudah udah umurnya untuk apa juga gue kayak nyesel aduh kenapa feel palm rusak sih itu gak akan kayak bikin gue happy juga kan tapi kalo lebih kayak oh ya emang udah umurnya harus diganti yaudah gitu ngerima dengan lapang dada iya kan soalnya kalo dijadiin kayak aduh kenapa harus diganti sih harus diganti juga pikiran nambah iya bener 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 iya kan sih harus spending harus bener harus beli karena gak usah di benerin tapi dengan cara ngedumel jadi malah jadi negatif iya kalo udah yaudahlah toh udah berumur juga mobilnya lebih lapang dada lebih kayak yaudahlah gak berat gitu iya iya bener 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 sama gue gini kak gue sering banget kalo misalnya spending uang ke mobil ini contoh misalnya 3 juta gue 3 juta gue sama dengankan dengan sesuatu misalnya contoh gue gak kerasa nih gue belanja di e-commerce tuh barang-barang gak penting entah itu baju entah itu perintilan apa perintilan apa itu bisa totalnya misalnya contoh-contoh aja ya misalnya 5 juta atau 3 juta gitu satu bulan gitu terus gue lebih kayak oh yaudah berarti kalo gue belanjain buat si namanya gembil ya by the way kenapa gak namanya gembil? karena punya temen gue namanya dia namain gembel gembel iya dia namain mobilnya gembel jadi aku oh yaudah dia gembil aja biar lucu gitu oke terus kayak jadi misalnya aku biasanya misalnya contoh belanja di e-commerce yang barang-barang yang ternyata tuh gak terlalu keliatan perintilan belan totalnya 5 juta contoh oke ya kalo digembil ntar 3 juta ya aku mikirnya oh berarti yang barang-barang gak penting itu ntar dulu deh gitu hebat berarti ngalahin barang-barang yang lu banget iya iya gak sih? maksudnya yang tadinya lu spending segitu buat baju segala macem iya iya ntar dulu deh berarti itu bulan ini gembil dulu deh gitu hebat hebat ini karena masih sendiri kali ya kak hahaha karena masih sendiri iya jadi kayak yaudah aku kerja uangnya kalo gak buat keluarga buat diri sendiri jadi kayak yaudah gitu loh kak tapi lu puas-puasin iya puas-puasin bener-bener puas-puasin bener nah tadi kan kita ngomong udah dari Desember tahun kemarin terus gua tanya tadi lu udah nyasa gak? enggak gitu lu solid banget tuh jawabnya soalnya kadang-kadang ada orang kayak iya sih kenapa gua gak beri mobil yang agak baru ya gitu iya gak sih? nah ke lu kesahnya Des setelah lu kan tadinya kan tidak ada basic otomotif di keluarga iya iya kan berarti kan lu cuman belajar dari temen-temen lu itu kan yang tadi mungkin yang meng-influence lu untuk si main mobil si main mobil iya bener-bener nanya-nya ke dia segala macem gitu apa Des perbedaannya sebelum-belum main mobil sama setelah setahun ini lu punya mobil ini dan lu jadi ngoprak-ngoprak mobil ini apa bedanya? jadi banyak selain rekening ya? iya oke kalau rekening ya berubah ya karena gua termasuk orang yang suka nyatetin gitu kan oke dicatet nih ya karena sebenernya bukan karena buat gua tau eh ntar gua jual berapa lagi enggak jadi gua tuh tipe orang yang kalo punya barang tuh sayang buat ngejual gitu ngerti gak sih? kayak ada chemistry gitu loh kak sampai hp pun gitu loh kayak gua mau jual hp ini kok sayang ya kayak ada kenangannya gitu ngerti gak sih kak yang kayak gitu jadi gua cuma mau tau aja gua ngurus gembil ini abis berapa jadi gua apa gua catet-catet nah kalo kelukesahnya sih lebih kayak ke ini sih gua tau banyak udah mulai belajar sih nambah-nambah pengetahuan baru sama circle baru gitu circle baru berarti dapetin iya sih kalo sama kayak gua disini desh kalo gua ngobrol sama lu segala macam sama Geralt sama yang lain temen-temen yang lain gitu jadi gua yang kayak ih gua kenal banyak orang jadinya jadi karena silahkan sama kayak gitu juga ya iya berarti lu ketemu orang baru ketemu orang baru ilmu baru segala macam gimana cara ngerawat mobil semua segala macam iya iya bener-bener banget nah dengan berbagai macam gaya eti gantem iya iya kan eti gantem tuh banyak banget gayanya ada yang dibikin drifting terus dibuat touring semua segala macam atau buat stance kayak lu kenapa lu milih gaya ini sebenernya gua awalnya gak terlalu ngerti kak kalo kalo banyak gaya dalam modifikasi tuh gua gak ngerti ya gua pikir ada orang mau nyebutnya miti ada orang nyebutnya gitu-gitu kan gua gak ngerti gua cuma kayak ngeliat explore doang explore-explore instagram gue kan jadi muncul tuh e36 e36 karena gua like-likein terus iya 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 cuma gua kayak bilang ih gua pengen yang kayak gini cuma gua gak tau itu gaya apa ternyata namanya apa sih lagi ini stance ya stance ya terus ya udah akhirnya karena gua bertemu circle baru yang mereka lumayan ngerti mobil akhirnya gua bilang gua pengen deh mobil gue kayak gini nih apa aja yang harus gue ganti gitu oke banyak gitu ya banyak loh banyak ya banyak sekali loh ada yang punya barangnya ya cocok cocok kan kalau kemudian temen saya pedagang karena rata-rata-rata itu kayak simbiosis mutualisme mutualisme tiba-tiba langsung postingannya ya 36 semua jualannya mulai dari lampu mau apa? ada 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 apa? head unit? ada ya kan? lampu belakang kayaknya retak-retak ada kayaknya jadi kayak yaudah akhirnya temen-temen gua yang bantu oke oh lu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu-gitu kan dan gua selalu tanya contoh itu se-simple orang awam aja kak gue misalnya gue bilang, eh gue mau ganti head unit head unit gue soalnya tombolnya, gue bahkan belum tau head unit itu ternyata ada brand-brandnya setau gue yaudah head unit, head unit gitu ya cuman gue kayak, gue pengen ganti head unit deh head unit gue soalnya volumenya tuh kayak yang doll gitu loh kak oh iya kayaknya putra gue sendiri karena gak bisa kecil ya kan sampe, aduh bikin emosi ya gitu akhirnya temen-temen gue bilang, oh temen gue yang pedagang kebetulan oh ada di bagasi gue, bawa dia stok ya kan ada di bagasi gue, buka bagasi gue liat ada semua tuh ya kan udah gue ambil, dia bilang rekomendasiin yang ini terus dia ngasih tau harganya sekian, itu se-simple gue tanya, oh nanyanya, eh nanya ini masangnya dimana, kira-kira budget berapa gitu-gitu sampe dia jelasin, oh pasangnya disini aja, harganya segini terus gue totalin, oh berarti kalau gue mau ganti head unit, beli head unit dan total masangnya segini oh masih masuk, oh yaudah deh gantiin, tolong gue bilang kayak gitu akhirnya gue beli, dikas tau tempat gantinya gue ganti lu sendiri? waktu gue pasang head unit, gue sendiri sih ditemenin temen gue, tapi bukan yang anak mobil gitu loh jadi kayak emang dia nemenin gue doang ke tampur waktu itu gue gantiin di tampur tapi jadi kayak, berarti lu ngejalanin dini semua kan ada orang juga yang kayak, tolong dong, ini kunci mobilnya, tolong urusin ini enggak, lu kemana-mana sendiri? gue keseringan sendiri sih hebat karena kayak gue pengen ikut juga gitu loh walaupun gue gak ngerti, tapi gue pengen ikut gitu ya, at least pengen tau kan iya pengen tau apa yang lu spending nih, apa sih, abis itu gimana sih caranya iya, iya terus apa sih perubahannya setelah itu iya, bener-bener berarti yang pertama kali lu ganti head unit? head unit karena lu ya itu eh, sorry-sorry, enggak, yang pertama kali gue ganti pelafon jadi waktu gue ngambil tuh, pelafon gue udah ngedoyot gitu oh iya, iya, iya jadi pas duduk, kok deket banget ya pelafonnya sama kepala ya? eh, turun begitu ya, tidak ada busa kayak terpal abis kehujanan terus warna pelafonnya, kalau gak salah, aslinya itu abu-abu pertama gue ambil abu-abu terus, karena dia udah tidak kenceng gitu ya kalau gue nyebutnya udah gak kenceng terus gue minta tolong temen gue ganti pelafon di mana ya gue pengen ganti supaya lebih, ya lebih bagus aja gitu kan terus saat itu yang temen gue main E36 itu dia ganti pelafonnya dia mau ganti warna hitam karena gue, iya ya bilang kayak M3, terus gue bilang, oh ya udah gue ikutan dong warna hitam juga, kata gue ganti ya udah gue ganti warna hitam nah setelah si head unit dan pelafon iya berarti mobilnya udah form nih, udah enak udah enak sih udah enak, udah enak sih udah enak sih, kalau mesin kan gue gak paham kan waktu itu jadi kayak sempet waktu itu mesinnya gue gak ngerti apa yang salah, gue gak ngerti juga gue gak terlalu ngerti ya, gue awam banget ngomong keluhan gue apa gitu aja sih nah ngomongin mesin ini mobil diambil di Bandung? Bandung towing? enggak, gue nyetir sendiri dari Bandung hebat berarti dengan mobil baru ngambil yang gue tidak tahu mesinnya seperti apa kondisi kesehatannya, gue nyetir tapi Kak, karena gue gak tahu jadi gue nyetirin biasa aja oh iya, kalau yang tahu kayak ngecek apa ya apa yang bisa di cek, kalau ini kan yaudah gak ada lah kalau misalnya gue tahu tentang mesin kan gue pasti kayak waktu ngelihat wah kayaknya worry, jadi worry kan tapi karena gue gak tahu apa-apa dan gue merasa kayaknya aman deh, udah deh nyetir yaudah nyampe-nyampe Jakarta aja sih Alhamdulillah gitu ya aman yaudah tidak untuk ditiru ya yaudah mungkin gue hoki saat itu aman? aman? bener-bener aman tapi gini sih temen-temen tadi gue cerita sama dia dia pernah nyetir dari Jakarta ke Lampung sendiri iya, pernah gak nyetir kayak 36 sih iya tapi cewek sendiri dari Jakarta ke Lampung iya gue belum pernah ah iya ah iya gue gak pernah nyetir dari Jakarta ke Lampung sendiri iya, gue suka rotri tau gak oh gitu? iya gue serius gue suka banget sama rotri gitu oh jadi bener-bener lo emang menikmati di dalam mobil? iya oh itu makanya basicnya kenapa lo ngerapain dalam dulu? iya iya bener-bener karena lo jaman nyetir iya speaker gue ganti supaya enak dengernya gitu oh iya 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 cocok-cocok jadi kayak lu di dalam dulu nih yang ngenakin oh karena lo suka jalan-jalan suka rotri suka banget banget oke 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 nah dari si tadi di interior kan mesin gak lo apa-apain? akhirnya mesin lo benerin benerin mulai kebawa ke bengkel lumayan kebaca kan oke kebaca kebaca oke waduh burem juga nih banyak juga ya kebacanya gitu iya tapi gue lagi sih balik lagi ke kayak oh yaudah mobil tua gitu lebih kayak gue memahami oh yaudah tua gitu ya mau digimanain lagi gue ekspektasi gue apa sih gitu iya ya mobil tua gitu iya kecuali lo dengan segala kekurangannya ya iya jadi yaudah terima saja gitu jadi gak nyesel gak yang jadi ngedumal enggak ya enggak kecuali ada orang yang bilang lo ngambil segitu dengan kondisi kayak gitu udah stop ya itu baru tuh yaudahlah gitu yaudahlah gitu yaudah sih gitu kak kalo gue dari mesin oke kan tadi ngeliat dari instagram iya instagram ngomongin tentang gaya gaya mobil iya gaya mobil iya kan ganti instagram segala macem terus apa yang pertama kali lo ganti dari penampilan velg oh velg iya sepatu ya karena perubahannya jauh iya gimana ceritanya kok bisa velg nih pertama ganti ini langsung pertama kali gue ganti pertama kali gue ganti velg itu TW oke oke karena gue gak ngerti gak apa-apa saksa aja saksa aja semua orang butuh belajar gue butuh belajar terus saat itu ada velg yang gue mau kak namanya gue tuh lebih suka velg gue gak ngerti nyebutnya gimana tapi yang banyak jari-jarinya gitu kayak match gitu loh oke 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 gue suka kayak gitu terus udah gitu gue gak tau beli velg itu dimana buta banget buta banget gue gak tau beli velg itu dimana dan temen gue yang satu-satunya yang mengerti mobil dia menurut gue yang naiknya 36 juga dia bilang coba deh cek instagram ini gitu kan ternyata instagram itu ngejualnya ada yang ori dan ada yang TW juga tapi velg yang gue mau adanya TW oke bentuk nih ya dari bentuk ya oke waktu itu apa yang namanya BBS gue lo boleh call a friend gak sih BBS apa ya Mas Geralt waktu itu saya velg TW nya oke pokoknya yang kayak LM lah ya gitu ya terus kayak TW awalnya gue bilang gini eh kalo gue pake TW serius 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 tapi ini no offence ya no offence ya no offence serius serius iya iya kalo gue pake TW orang ngeliatnya gimana ya soalnya kan ini aduh gak enak ada intinya gitu lah ya gue nangkut salah ngomong gitu kan terus gak apa-apa tapi kan memang itu salah satu pertimbangannya yes jadi tuh menurut gue gini deh jadi gue juga gak nyalain orang yang pake TW karena antara dua antara memang dia seleranya itu TW atau bajetnya gak nyampe iya bener gak sih? kita gak bisa nyalain juga iya gak bisa nyalain juga kan kemampuan orang kan beda-beda jadi kalo menurut gue ganti TW ya gak salah iya 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 gitu gak salah juga terus yaudah dong akhirnya gue beli pelek TW gue bilang yaudahlah ya kan buat main doang gue bilang buat main doang gue bilang daripada belum kan belum dapet nih velg yang gue mau gitu kan dan harganya pun jauh berbeda kan iya terus yaudahlah kan buat main-main doang gue bilang gue ganti TW ganti TW setelah gue liat lagi terus bertemu dengan pertemanan apa temen-temen gue lagi yang anak-anak mobil juga gitu kan makin ngeliat tuh gue mulai dari mereka tuh mainnya yang kosmetik apa sebutnya fashion gitu kan terus gue ngeliat kayaknya gue harus cari velg lagi deh gitu kan gue pengennya mulai kayak kok gue gak dilirik ya gitu kok gue gitu gaupain kan anak gue iya iya harus yang terbaik kan anak gue ganti nih kayaknya iya emaknya panas iya 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 tapi maksudnya akhirnya temen-temen gue ini bantu bilang kayak eh gue tuh pengen ganti velg gue bilang tapi gue belum belum tau nih belinya dimana velg yang gue mau kalau misalnya kalian tau ada velg yang cocok untuk mobil gue dengan budget segini gapapa kasih tau gue dong gitu karena gue gak tau juga velg-velg yang bagus tuh apa untuk ini gue gak tau gitu kan yang pas segala macem gitu ya iya kan iya terus temen gue akhirnya bilang oh ini ada nih OZ Futura gitu-gitu kan oh gitu gue kan tadinya gak terlalu intu yang palang-palang gini kak karena lu tadi jari-jari gitu kan jari-jari gue meyakinkan ini bagus tau kalo di E36 gitu dikasih masukan lah terus gue bilang gue sampe googling karena gue pengen tau nih velg kalo kepake di E36 kayak apa sih gue sampe googling sampe cari terus ketemu foto mobil yang pake velg kayak gini E36 terus gue terus kayak oh yaudah gapapa dia mau deh gue ternyata lucu juga oh bagus ya gitu oh bagus ya gitu akhirnya ganti velg ini gitu ini yang pertama kali gue ganti lumayan besar iya maksud gue gitu lumayan ber... apa ya kayak kerasa gitu ya aduh kok kok merahnya banyak nih ya gitu ya banyak ya mainannya ini sih gitu jadi velg ini adalah dari tadi interior terus ngerapain mesin dulu lalu ke velg yang tadi habis itu tuh kertambah atau lu jual velgnya oh gak masih ada velgan pas sekarang oh masih ada gue gak bisa jualnya gimana tuh di acara jual velg gimana ya saya bingung iya jadi ganti aja nih ganti aja ada cerita lucu gak dari velg ini? enggak ada dong tentu saja kan kita gak ngerti nih ya ternyata gue pikir velg yaudah beli velg paka-paka sama semua ternyata gue ngambil sama temen gue ngambil velg gak sabaran anaknya akan mengebur-gebur gitu kan pengen sekarang kayak every mobil kayak membeli mobil ya kan ambil velg gue bilang langsung pasang kali ya gue bilang cari tempat pasang ban iya pasang ban udah sampai depannya gue sama temen gue yang jualan velg liat temen gue kenal kan mereka gue ngapain ke tempat ban ini gue mau langsung pasang kata temen gue gak bisa itu kan PCD nya beda terus gue masih diep PCD apaan sih gue gituin kan iya kak gak bisa kak ternyata kak langsung dipasang oh oh gak bilang gitu kan untung gue gak masuk kalo gue sendirian gue masuk ke tokoban dengan pedanya gue turun akan bilang mas saya mau ganti velg ya tolong gitu kan dengan segalanya ban nya juga kan otomatis harus ganti ya luar-luar itu kan udah dicopot tuh gue yakin mas-masnya mbak ini gak bisa dipasang gue yakin banget mas-masnya gak ngomong itu mana udah mau tutup lagi mbak besok lagi ambil mobil ya iya iya terus kayak oke ya udah akhirnya gak kepasang taruh lagi di mobil baru ngumpul lagi sama mereka baru ngobrol emang harus gimana sih gue supaya velg ini kepasang oh iya lah harus tambah pengeluaran atau apalah ya tambah pengeluaran sebenarnya betul sekali ya kan ya udah akhirnya gue bawa lagi ke bengkel buat nambah ini itu sampe di velg akhirnya terpasang iya soalnya gini temen-temen ini kan PCD aslinya BMW 120 nah velgnya mbak Desi ini 114 114 jadi misalnya harus dibubut velgnya iya itu pengaturan baru iya jadi baru bisa lah terpasang akhirnya terpasang lah Des terpasang akhirnya berarti mobil masih dalam keadaan standar standar niti ya nyebutnya ya iya ban tebel segala macem oke terus kan mau dibikin seperti ini sekarang iya 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 kan setelah velg itu apa lagi setelah velg oh bemper ya bemper belakang oke terus gue ganti terus nambah spoiler ya spoiler gitu sih terus ganti ini ini apa sih namanya ah list body list body list body aduh saya gak tau ya namanya malu-maluin ya terus lebih kayak ke lampu-lampu sih mika lampu gitu-gitu ganti di segerin iya belinya di dagangan selatan itu belum temen saya oh iya 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 pas banget dia posnya pas ya pas pas banget ya benar gila ya jualannya laku laku lah ya gitu ya jadi yaudah ngerapiin yang harus dirapiin aja sih terus sampe pada titik gue mikir apalagi ya gitu oke berarti kan tadi tuh berarti dari dalem udah enak eksterior eksterior jadi ganti bemper soalnya kan bemper berarti belum mtek iya 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 abis itu diganti mtek sama list bodynya iya 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 sama side skirt juga iya side skirt oke berarti kan karena biar mobilnya enak dulu nih penambakannya iya sama lampu-lampu karena seger sih ya seger iya gak sih sampe sedetail lampu yang di DNP itu itu kan itu mati awalnya oke tapi gue saat itu masih kayak fine yaudah mati gue masih tau itu dimana iya tau dimana ini D ini N gitu ya iya terus temen gue bilang temen gue suka nongkrong di itulah tempat lampu-lampu boleh disebut gak sih boleh iya di Rija di era HG Rage iya gue ikut kesana akhirnya karena gue ikut kesana gue mobil gue harus diapain ya ini kayaknya harus ada yang diganti nih oh iya sekalian benerin nyalain lampu poklem apa segala macem sekalian dia di dalem juga waktu di dalem diganti iya seger ya gitu ya oke kalo malem tuh lampunya jadi kuning-kuning gitu ya iya 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 jadi kayak ada ya ornamennya keliatan lah gitu ya kan iya yaudah sih terus kerasa gitu oke worth it Des tadi kan lu ngomong nongkrong di Riko iya yang dimana itu bengkel iya bukan bengkel lah itu kan toko ya iya iya tapi kan bukan gak bengkel maksudnya bukan gimana gue nih temen-temen ya maksudnya kan bengkel itu kan atau toko itu kan lebih kurang nyaman kalo dibuat nongkrong iya dan untuk cewek biasanya tuh kalo gue kadang buat cewek aduh panas nih gak usiii gitu gitu iya gak sih nah tadi gue denger gue waktu pas nongkrong sana kan nongkrong disana iya iya bener-bener iya kan adaptasi sih kak adaptasi awalnya gue gak tau kalo bengkel-bengkel yang gue tuju itu tidak ada tempat menunggu yang nyaman gue pikir yaudah bengkel ada tempat menunggu yang nyaman gitu kan ternyata dikirain bengkel tuh selalu ada ruang AC nya ada ruang tunggu nya pas nongkrong lah iya iya bener banget gimana jadi gue adaptasi awalnya gue waktu ke bengkel dengan setelan gue yang gue kan kerja bikin video juga setelan gue yang misalnya langan panjang atau apa segala macem ugerah tuh kan panas gobios akhirnya gue adaptasi setiap misalnya hari ini gue ke bengkel nih oh pake celana yang nyaman kawasan gitu kan adaptasi aja sih kak gitu munafi kalo misalnya gue bilang gue gak ngeluh panas enggak gue ngeluh gue ngeluh gue ngeluh gue ngeluh panas tapi yaudah gitu maksudnya adaptasi akhirnya terbiasa kayak yaudah di tempat riko misalnya gue nongkrong mobil disana kan ngerjain sampe malem maka segala macem gue kan nungguin tuh ya yaudah nunggu di dalem kan ada ruang AC juga nunggu aja di dalem di sofa nyari koyang warna merah itu ya sampe gue tiduran sampe gue main hape ngesas yaudah gitu tapi tapi maksudnya gini gue gak gimana ya gue ngejelasin itu kadang-kadang kalo cewek yaudah tinggal aja ngomel deh kita nunggu dimana gitu tapi kan kalo gue denger cerita lo ya gue nunggu sampe malem di dalem ya berarti memang lo mau tau perkembangannya ya iya iya gak sih apa yang diganti gimana cara gantinya iya ya bagus banget sih kalo kita tuh cowok tuh wajar makanya dari tadi gue yang kayak nanya yang kayak ah udah kalo lu kayak gini gimana kayak gini oh jadi gue selalu ngebandingin gue bukan mendiskriminasikan perempuan enggak temen-temen tapi maksudnya kayak yang mobil akan 1 dari 10 biasanya yang kayak aduh panas ya kita gak ada tempat nunggu yang lain apa iya 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 kita kembang dulu makan gitu nanti balik lagi makan yang lama-lamain dia kita kan nonton gitu jadi pas balik tinggal ngambil mobilnya iya 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 kalo lu kan gak tadi ya emang disana iya iya terus abis itu lu malah jadi beradaptasi beradaptasi bukan jadi yang kayak eh tolong dong iya 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 gak gitu kan ada 2 pilihan iya 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 ada yang kayak buh panasnya disananya besok lu aja deh iya 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 minta tolong ini gak lu malah beradaptasi buat supaya gak terlalu kayak gimana-gimana disana dengan cara pakaian lu naik lebih kaos lebih nyantai gitu segala macam iya bener-bener kayak gitu sih Kak jadi kadang pernah juga gue tinggal mobil gue ke bengkel di saat emang gue gak bisa ngurusnya gitu misalnya gue ada bikin video juga gitu kan terus ya mau gak mau gitu gue gak bisa nungguin dia ya udah gue tinggal kalo misalnya pas gue lagi nunggu kebetulan temen-temen saya pada baik banget ya kadang suka nemenin gitu nemenin nunggu gitu jadi ya gak nemenin nunggu aman awarin barang iya aman awarin barang betty lah ya terus ya udah oh ini perlu ya gue adalah cocok pasangnya dari ko pas langsung PNP ya sebutnya ya PNP ya plug and play soalnya ada yang masangin ya udah gitu sih Kak jadi kayak nikmatin aja sih mungkin gue saat menunggu dia juga gue lagi gabut kalo gue lagi ada kerjaan pasti gue tinggal kok gitu kayak gue percaya aja sama orang bengkelek gue sebutin keluh kesah gak tuh keluhannya apa aja terus gue tinggal bikin video ntar gue balik lagi gitu ya tapi kan saat lo lagi gabut ya gabut ya udah ya udah ya lo nungguin disitu kan iya dia sayang sama mobilnya sih jadi kayak gitu anak gue anaknya nah setelah itu ini kan sekarang kalo gue liat air suspension iya iya kenapa lo memutuskan air suspension apa karena memang dengan setelan yang pertama kali lo liat di instagram itu jadinya lo pake eh ya harus pake Airsus nih atau memang lo mempengaruhi dari terpengaruhi dari jalanan Jakarta yang kurang bersahabat dengan mobil pendek atau lo gak mau ribet gitu enggak sih kak jadi emang awalnya dari instagram oke kayak gue pengennya mobilnya kayak gini nih kok pada nempel-lempel tanah ya iya 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 nempel-lempel tanah ya terus gue belum tau itu pasang apa namanya oke awalnya gue belum tau terus temen gue yang pertama kali yang main BMW terus pake Airsus namanya Audi dia pake E34 terus dia pake Airsus gue telpon lu pasang apa tuh yang naik turun gue bilang gitu Airsus kak yaudah gue mau liat dong bawa kesini dong mobilnya please please gue mau liat gue selalu excited itu kan terus gue tanya lu pasang berapa dia nyebutin nominal gue bilang mahal juga ya oke mahal juga ya gitu kan yaudah terus pas dia jadi Audi itu temen gue pertama kali yang main BMW banget maksudnya yang dia pasang Airsus segala macem gitu ya dia pertama kali banget yang akhirnya dia bawa ke temen-temen gue yang sekarang oke waktu gue liat mobil Audi tuh gue kayak ih pengen banget sepengen itu tapi gue harus nabung dulu gitu kan mobil Audi itu yang gue liat baru satu tuh dia bawa gue ke tongrongannya kok semua ada Airsus ya? kok gue doang ya? enggak ya enggak ya makin BM dong kak makin BM dong kayak lu makin pengen banget tapi gue harus nabung yaudah sampe akhirnya gue nabung 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 sampe akhirnya juga di mobil gue udah bingung mau ngapain lagi ya terus kayak kayaknya pasang Airsus kali ya gitu yaudah akhirnya gue pasang pasang itu bulan apa saat lo pasang Airsus? aduh lupa lagi bulan udah lama? dari sekarang? aduh lupa ya bulan lupa banget ha? Juni atau Juli ya? pertengahan pertengahan berarti 6 bulan aja ya iya geraknya ya geraknya 6 bulan udah gini ini apa lagi ya 6 bulan sampe temen gue bilang lu kecepetan gak sih? nanti lu bosen loh sampe temen temen gue bilang kayak gitu terus gue bilang tapi gue pengen banget gitu kan biar naik turun gitu biar naik turun terus akhirnya yaudah pasang kelar yaudah deh terus temen temen gue sekarang tuh pada bilang kayaknya lu harus chat chatnya hitam gak? ternyata hitam ngerawatnya lumayan ya iya kayaknya gini ini suka banget dia gak tau gimana ngerawatnya iya setelah itu baru tau setelah itu baru tau karena gue ngeliat di jalan mobil warna hitam kayak keren kayak mafia gue ngerasa vibe-nya gitu ya disini di dalam mobil itu ada orang capek banget ngerawat mobil aduh dibalik mobil hitam bener-bener silver lebih gampang ya bener gak keliatan kotor ya ya kan pas ngeliat ada mobil hitam mulus gitu kayaknya keren ya iya keren ya dalamnya seorang ini aduh aduh tapi ya karena gue suka warna hitam yaudah deh gak apa-apa lagi-lagi nih udah tau konsekuensinya yaudah gak apa-apa berdebu sedikit kelihatan lebih ke pasrah sih jadinya ya berdebu sedikit yaudah gak apa-apa kayak katanya kalau dicuci tiap hari pudar apa segala macem tapi berdebu dikit kelihatan aduh enggak sih gak pudar sih luntur jadinya luntur kalau dicuci luntur sih kayak aman-aman aja iya gitu ya ini akhirnya di chat enggak ini belum ini belum di pen full body ya waktu itu kayak sedikit-sedikit doang sih masong-masong iya misalnya yang kp dulu apanya dulu pas lagi kebetulan chat bumper kan iya harus ngechat nyesuai sama warna yaudah sekalian ngeliat-liat apa ya yang masih di chat tapi kalau full body belum sih gitu ternyata mahal juga ya bun iya lah iya mahal ya mahal sama lama oh gitu ya apalagi untuk saya tidak sabaran gitu iya besok bisa gak iya siram bener-bener disiram chatnya kok jadi gini gak chatnya bener-bener sehari iya iya bener-bener kayak gitu dan ya gue setelah main mobil lebih banyak tau kayak mobilnya emang harganya lima puluhan sih tapi ternyata untuk menjadi seperti ini oo tadi ya agak cepet ya ini yang bergeraknya jadi kayak itu cepet juga iya 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 bener-bener terus kayak diffuser gitu segala macem tuh saat pasang ersus atau pas ganti bamper pas ganti bamper pas ganti bamper pasang diffuser juga belakang itu diffuser yang mana ya yang bawah yang fancy white bukan oh enggak kalau fancy white itu yang fancy white fancy white time maksudnya ya itu kan KW itu ya KW jadi pas udah pasang ersus jadi supaya soalnya tuh etic gandem temen-temen pas dipendekin itu belakangnya pasti akan-kangan iya bener-bener bener-bener jadi tuh kemarin si abu-abu yang dibangun kemarin kita potong vendernya jadi pengennya kan pas velak celup dikit tapi ini terlalu dungging nih ini kalau di depannya pendek banget jadi akhirnya kemarin kita radius kalau ini bener sih ngakalinnya pakai ini kemarin juga kita pakai diffuser M3 GT tuh supaya agak turun soalnya nganteng banget ya digandung temen-temen belakangnya jadi kalau dipakai kayak gini ya bagus dari belakang tuh kelihatannya padet semua mempernya depannya juga gitu kan kalau misalnya aku gak tambah lips ini masih gak air out seperti tidak air out maksudnya kalau parkir bersama teman-temanku yang lain gitu kan yang emang jalan pendek kok jalan pendek eh kok lu jalan pendek sama gue air out sama ya hahaha gitu gitu sih harus ada ya tapi kan itu proses proses bener banget iya bener-bener harus ada proses harus ada prosesnya memang gitu betul nikmatin aja betul harus harus dinikmatin karena kan tadi kayak ngomong tapi yang dengan ceritanya lu jalan naik mobil ini oh iya lu mobil ini dipakai harian harian cakep harian bagus kilometernya tinggi banget nih btw iya gapapa tapi kan gara-gara dipakai tapi gini mobil ada dua kemungkinan mobil kilometernya tinggi itu satu capek banget atau yang dua sehat oh iya karena dipakai mobilnya saat mobil gak dipakai itu lebih banyak masalahnya karena banyak pengalaman pribadi oke ada masalah mobil gak dipakai mobil dipakai ada masalah mobil gak dipakai juga ada masalah gitu loh tapi kalo misalnya mobilnya dipakai orang itu akan gak benerin gak didiemin lama iya karena mobilnya akan dipakai misalnya kayak oh feel pump mati gak didiemin harus diganti ngomong-ngomong dipakai akhirnya sehat deh sehat bener-bener saat yang lainnya pun tadi gitu aku tadi nanya sama dia Des banyak cewek temen gue kalo pake mobil tuh sampe mobilnya gitu gakpapa mobil gue kalo tadi nanya lo bisa ngerasain mobil ya ngerasain lumayan bisa sih jadi kayak kampas gitu tadi ya iya jadi kayak gue ngerasa gitu kan misalnya pas gue nyetir ada bunyi cicit dan itu gue gak akan gue biarin oke gue harus cari tau itu bunyinya dimana gitu kan ntar-ntar gue telpon temen gue kayak mobil gue disetir bunyinya gini-gini gini-ginian ntar temen gue mulai oh coba deh akhirnya gue bawa ke bengkel oh iya mba ini kampas remnya gitu-gitu oh abis diganti udah enakan kayak gitu sih kerasa gitu waktu AC gue bermasalah juga itu kerasa sebelum AC gue bermasalah itu gue udah ngerasa ada suara aneh gue pikir berasa ada keringet lah kok ada keringet ya kok panas lo AC nya mati itu masih dingin itu AC gue masih dingin tapi mengeluarkan suara tuh gue merasa kenapot gue kan berisik ya bon bon gitu-gitu keluar bon kenapot gue oh bon aja terus kenapot gue kan berisik jadi gue kayak nyaru gitu suaranya ini suara kenapot gue atau emang ada suara tambahan ya gitu ya tapi gue masih kayak ini ada masalah tapi gue belum tau ini apa sampe gak lama akhirnya ada keluar asap tuh dari tempat AC gue yaudah terus udah fix masalah ini gue matiin panas-panasan tuh gue nanya temen gue bengkel AC yang bagus dimana dikasih tau segala macem oh iya iya udah minta jajan anak gue udah minta jajan yaudah gak apa-apa iya tapi itu keluh kesah maksudnya bukan ya eee seneng susahnya sih ya iya ada senengnya ada susahnya juga kan gak mau ngeseneng terus temen-temen ya gak ya pastilah kalo kita kalo mba desi ngomong ya namanya juga udah baru umur ya wajar lah iya kita ekspektasinya apa sih gitu kalo kayak mobil muda kan gak bisa iya bener kalo mobil muda kan enak cuma tinggal isi bensin ganti oli iya tapi gak ada kayak kurang challenging ya iya mantap kurang greget kurang greget ya iya gak sih iya iya bener-bener tapi gue suka sih maksudnya gue suka dalam arti mungkin karena gue juga suka mobil tua ya maksudnya mobil yang berumur gitu jadi gue ngerti banget gimana challengingnya gimana yang menurut orang ribet ah ribet temen gue tuh lebih susah nyari barangnya lebih gue menikmati iya saat gue dapet barangnya akan yang kayak oh gue dapet barangnya susah nih gue akan lebih menghargai barang itu iya bener-bener iya gak sih dengan mungkin gue lebih bisa asal-asalan pake mobilnya itu mobil baru ini mobil tua karena mobil yang udah berumur gitu ya kan harus ekstra perhatian iya gak sih iya bener-bener harus ngecek segala macem harus bucin gak iya harus bucin kita harus bucin sama dia oh iya 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 harus bucin ya harus bucin ya bener-bener jadi harus memperhatikan lebih kalo gak diperhatikan ngambek kan iya bener gak sih tapi kalo gak diperhatikan ngambek ya ada aja tapi percaya ya aku lumayan percaya chemistry aku denger cerita temen-temen aku ya maksudnya yang pada jualan mobil tuh kadang ada aja yang cerita kayak gini mobil gue aman tapi pas mau diliat sama yang mau beli ngambek tiba-tiba gitu gak bisa nyala kah apakah terus gue bilang itu mobil gak mau dijual kali gitu ada kalinya kan gue gak tau temen gue yang naik E36 itu kan waktu dia mau jual mobilnya mobilnya tuh sehat kak bener-bener sehat tapi setiap kali ada orang yang mau beli bermasalah mobilnya sampe dia tuh bingung temen gue karena apa ya mobil terus gue bilang mobil lo gak mau dijual kali gue bilang kayak gitu gak tau sih maksudnya tapi gue ngerasanya kayak gitu sih sebenernya gue gue orang yang sangat percaya sama itu deh maksudnya kalo kadangan gue juga kalo udah mulai kayak gitu lu jangan ngejen lagi ya gitu gue lagi ini nih kesok aja ya iya iya bener banget terus kadang orang yang kayak namanya siwan itu cuma benda mati kali gitu kalo gue gak kaget denger itu karena gue juga melakukan hal itu dan kadang-kadang kita juga harus bisa ngerti sama orang yang kayak ngomong ngapain sih itu benda mati gila tapi yang tadi gue cerita Des mobil itu gak ada yang balap menurut gue iya tergantung dari orangnya nge-treat mobil itu gimana saat lo nge-treat mobil itu secara baik mobil itu akan nge-treat itu secara baik juga baiknya dalam arti ya lo perhatiin iya yang harusnya diganti ya lo ganti iya 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 jadi gak nyesahin lo kok gitu jadi gak ada tuh mobil yang balap atau suai itu menurut gue gak ada tergantung orangnya aja bener-bener gimana bener-bener iya kan saat lo ganti toh akan bener kecuali kalo udah lo benerin abis itu gak bener-bener iya boleh kali ya iya boleh dimandiin kembang kali ya iya nah udah abis ersus segala macem gue ngeliat tadi sister udah diganti ya iya Kenardi tuh setelan lo tuh menurut gue iya bagus sih gitu gue kadang-kadang kayak ngerti ini cewe nih yang punya gitu boleh sih terimakasih teman-temanku terimakasih teman-temanku jadi gue yang kayak pas gue jadi pas kemarin jauhi ngomong ini mau beli wirt itu pertanyaan ini mau beli wirt iya eh boleh deh karena setelannya menurut gue ya setelan zaman sekarang tapi namanya cewek iya iya gak kan kalo cewek kan biasanya ah gue maunya agak manis tuh iya 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 warnanya agak manis ya kan ini enggak nih kayak mobil pada umumnya aja gitu mobil pada umumnya gitu tidak tidak ke eh jadi gender gitu loh iya 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 mobil co-nya-mobil cowok nggak ini gue kayak ah lo mau beli oh cakep deh gue mau ngomong gitu jadi ini setelah satu tahun dari Desember yang udah lu mudik nih si bumper belakang karena dapetnya M-TEC depan iya 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 kan jadi lo ganti bumper belakang emtek, sekalian nama divisor fancy white nya, terus side skirt, list body emtek, iya kan? terus si velg, iya kan, hasil putura nih, 17 ya? 17? 17, oke depan 9 tadi mbak Desir cerita sama spoiler belakang ya? spoiler belakang, kenal pot, kenal pot, iya ini setahun ya? foglamp, iya foglamp, selamu-lamu ganti, berarti sebelumnya mobilnya agak kurang terawat atau gimana? iya bisa dibilang yaudah standarannya ya, aku bingung deh yang ngomongnya, ya maksudnya ring velg nya 15 nih kalau gak salah oh standar gitu ya, jadi baru setahun udah jadi kayak gini, bergadeng tadi, terus tambah air suspension, iya kan? terus kalau untuk interior, plafon, setir, wood panel, panel tengah, head unit, head unit ya, head unit setahun tuh ya, head unit, speaker gue ganti juga, oh speaker iya semua oh sama gue pasang dashcam dashcam, perlu sih jaman sekarang, perlu, karena gue cewek gitu kan karena apa-apa sekarang, seandainya di jalan, motor nyenggol kita, kita yang bisa lain gitu kan, maksudnya kalau ada dashcam, aku bisa speak up gitu kayak, yaudah mas lu lihat aja gitu, yaudah kalau emang mau ini bawa ke polisi aja, gue ada data gitu, penting sih, penting sih, penting sih daripada adu mulut, kan sekarang gitu sih menurut gue kayak, yaudah lu ada proof, ada bukti, yaudah ayo berani gak ke polisi, gue ada bukti, paling orangnya juga ciut gitu kalau misalnya posisinya dia yang salah gitu, kalau aku yang salah, dashcam aku mati deh, enggak enggak, bercanda, 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 bercanda yaudah, gitu sih nah, setelah setahun iya lu ada kepikiran kayak, ah gue jual kali mobil ya? oh enggak enggak, sama sekali? enggak sama sekali oke gue tipe yang tadi kak gue bilang, gue tuh kayak sayang gitu loh, kayak ada, ada batin gue sama dia gitu ada chemistry ya chemistry gitu loh, jadi kayak gue mau ngejual sayang banget, kayak semua kenangannya gitu worth it gak sih sama semua kenangannya gue jual gitu iya, 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 iya setahun ini kayaknya jadi kayak gini oh sorry kak, gue udah ganti karet karet-karet tadi belum disebutin lumayan oh iya, karet akhirnya ganti? ganti, yang belakang bagasi sama yang kiri dulu, sisanya menyusul karena mahal ya pun ternyata ganti gitu kak tapi iya, gue, gue tuh, eee satu ya, temen-temen yang gue kagum karena emang, soalnya kan, ini kan lu beli mobilnya karena influence orang ya kan, karena lu ngeliat orang biasanya, udah gitu keputusannya cepet nih iya, iya gak sih? cuma sehari, set, langsung nah, kalo misalnya biasanya yang cepet itu kadang-kadang suka jadi yang kayak, eh, kenapa gue guru-guru ya, kenapa gue ini tapi ini enggak? enggak hebat kalo buat dijual lagi, selagi gue gak BU banget enggak sih kan gak ada yang tau rejeki orang ya, siapa tau gue bener-bener-bener-bener berapa bulan ke depan BU banget sampe mentoknya tuh gue harus jual gembil gitu kan dengan harga yang murah kan gak ada yang tau ya iya-iya, mudah-mudahan enggak ya iya, mudah-mudahan enggak selagi gue gak BU banget, enggak sih harusnya enggak, begitu terus kalo misalnya ngomongin masalah terakhir apa sih yang paling bikin yang kayak aduh gitu selama setahun ini aduh banget enggak ada sih Kak enggak ada ya? enggak ada atau pengalaman baru deh kayak oh pengalaman baru gue gak pernah ya di towing gitu jadi mobil ini tuh waktu itu lagi mau otw ke kemana ya? ke pamulang ya? apa sih namanya? Ciputat tempat interior oke gue rapi-rapi interior di Ciputat kan terus kayak gitu gue mau tewek kesana tiba-tiba mati tuh mesin lagi sama temen gue juga tuh sama Geralt mati mesinnya kiri itu tau gak? gue disitu gak ada ngeluk sama sekali gue cuma ketawa-ketawa doang eh kenapa nih? gitu kan kayak yaudah mau gimana lagi gitu kan kenapa nih? terus akhirnya dicoba-coba sama Geralt kayaknya yaudah deh keputusannya akhirnya di towing harus di towing ke bengkel yaudah cari towingan segala macem deh ini towing segini gak apa-apa ya gak apa-apa emang segitu harganya mau gimana ya gak apa-apa di towing seru banget gue excited banget pas mobilnya dateng tuh gue mobil yang mau di towing tuh malah bukan bukan gue yang ngurusin gaya rantai ngurusin lu dong lu dong yang ngurusin gue mau videoin gue excited banget ngerti gak sih? kayak gue gak pernah nih terkal yang baru kan iya 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 gue gak pernah nih di towing nih gitu akhirnya akhirnya di towing pas naik itu gue videoin full tuh sampe dia naik ke towingannya terus gue bilang mas-mas saya mulai naik di dalem gak? maksudnya di mobil ini oh di supir towingnya kan? gak gak disini malah di depan supirnya sampingnya kan akhirnya gue naik mobil ini malah gue bikin konten tiktok waktu itu kayak 36 cruise control gue bilang jadi kan kayak jalan aja kan mobil yaudah sih gitu aja sih itu pengalaman baru menurut gue seru banget seru banget gue ngerasa seseru itu gitu lo di towing tapi jangan lagi ya nak ya hahaha tapi hebat ya merubah suatu yang negatif jadi positif tuh bagus kok iya jadi karena ya bener kalau lo jadinya aduh aduh tetap musuh di towing iya tapi pikirannya jadi berat iya 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 yaudah dibawah fun sama juga kok sama aja kan hasilnya tetap-tetap diganti juga towing iya tetap diganti tetap di towing tapi lebih tenang aja iya bagus sih gitu temen-temen iya belajar seperti itu sih dibuat yang negatif jadi positif ya apa jadi positif jadi karena di umur segini kak masalah hidup udah banyak gak sih gitu iya 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 kalau yang bukan sepele sih maksudnya kayak kalau misalnya kayak lo ngambil mobil tua dan lo ekspektasi lo mobilnya gak banyak PR ketika dia ada PR lo pasti kepikiran berarti lo nambah beban pikiran lo dong gitu kan yaudah gak usah ngambil mobil tua dong kalau kayak gitu kalau emang dianya nanti aduh aduh gitu ya maksudnya yaudahlah gue beban pikiran gue udah banyak kalau gue ngeluh-ngeluh lagi tentang ini ya berarti harusnya dari awal gue gak usah ambil ini ambil aja yang muda sekalian gitu toh ternyata spendingnya gue sama kok gak mau memudah gitu ya ternyata ya gitu nah itu perlu digarisbawain temen-temen iya itu tuh jadi dari awal konsepnya niatnya itu harus dibaut dulu jadi saat nanti ke depannya gimana gimana yaudah iya iya udah tau konsekuensinya iya iya bener-bener itu penting tuh temen-temen kecuali dia rusaknya karena disengaja ya lo pasti kesel iya dong iya iya tapi saat dia rusaknya emang sudah umur yaudah ya mau gimana mau gimana gitu kan iya bener gitu seru sih makasih ya des iya makasih banget ya gak udah ngobrol-ngobrol nih makasih banget juga udah luangin waktu iya makasih juga lo udah diundang oh deg-degan loh saya tadi enggak lah kalau ini makanya apa pas tadi ngomong modifikasi enggak sih sebenernya kita tuh lebih ke ceritanya iya iya karena mungkin yang tadi kita bahas iya kalau mau modifikasi mobil karena proper modifikasi itu menurut iya kayak gini iya pasti akan gak jauh-jauh dari sini gitu loh tapi yang berbeda itu ceritanya ceritanya bener-bener cerita mungkin yang tadi awalnya kayak gimana ada yang di influence dari keluarga diem-diem belinya itu iya tadi dia ngomong diem-diem belinya soalnya kalau nanti ketauan belinya itu dimana kena iya kalau aku bilang ke papa mama aku beli mobil terus nanya kan mobil apa pasti orang tua worry dong iya anaknya cewek memakai mobil tua ngapain nanti dijalankan ada masalah blablabla pasti akan kayak gitu kan bahkan ke sahabat deket aku juga aku rahasiain karena sahabat aku juga pasti worry pasti dia bilang ngapain ngapain mobil tua kan ada mobil tua mobil muda lebih sehat blablabla gitu padanya diem-diem beli jebret jadi pas mobilnya udah ada foto sama aku dan gembil kirim aku abis beli mobil udah yaudah udah beli mau ngomel gimana yaudah gitu loh iya kan udah terlanjur udah terlanjur aku udah beli hebat hebat terimakasih ya des iya thank you pak dan terimakasih juga buat temen-temen yang baru nonton jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen mungkin mau nanya sama mba Desti itu langsung tanya aja mungkin ada tamu juga yang temen-temen mau tahu informasi atau cerita-ceritanya silahkan tulis aja komennya oke terimakasih banyak temen yang udah nonton dan terimakasih lagi buat mba Desti thank you thank you semua yang udah mengundang aku dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sabar 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 kak bentar aku masukin ini dulu oke saat kemarin jawi ngomong ini mau beli wil itu pertanyaan ini mau beli wil iya eh boleh deh gitu copyright nih kan hahaha mendingan gue beli yang lain kalo yang sekarang apaan sih hah kok bisa kebuka nih pak kepencet hebat pad benefit na Terima kasih telah menonton!